MA seorang santri di Wajo ditemukan tidak bernyawa di Drainase depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo di Jalan Ahmad Iyadi ke Camatan Tempe, Senin 26 Desember 2022 sore. Sebelumnya ia dipergoki sedang asik bermain PlayStation bersama teman-temannya, namun keesokan harinya dia ditemukan meninggal dunia. Korban sebelumnya dipergoki sedang asik bermain PlayStation bersama teman-temannya, namun keesokan harinya ia ditemukan meninggal dunia di Drainase. Kepulsek Tempe AKP Bambang Purwanto mengatakan dari keterangan awal saksi bata, awalnya korban MA bersama sembilan temannya keluar dari asrama. Mereka hendak bermain PlayStation di Jalan Latenri Laitosagang, Kelurahan Padupa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Minggu 25 Desember 2022 pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Pembina Hufas Masjid Jami Al-Azadiah Syarul Hidayat yang menyadari sembilan orang santri tidak berada di asrama, bergegas untuk mencari tahu keberadaan santri tersebut. Belakangan, sembilan santri yang meninggalkan asrama tersebut dipergoki tengah asik bermain PlayStation. Saat dipergoki oleh pembina Hufas, sembilan orang santri itu panik dan berhamburan keluar. Tujuh orang melalui pintu depan dan korban MA bersama satu orang temannya PA berlari ke belakang rumah tempat di mana ia bermain PlayStation. Kesokan harinya pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, pengurus asrama yang menyadari satu santri belum kembali ke pondok, bergegas mencari kembali ke tempat PlayStation. Sayangnya, MA ditemukan sudah tidak bernyawa di trainase depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Saat ini jasad korban telah dibawa oleh keluarga menuju rumah duka di Macanre, Kelurahan Cabangye, Kecamatan Lili Riaja, Kabupaten Sopeng, Senin 26 Desember 2022 malam. Sebelumnya, mayat pria ditemukan di sebuah selokan depan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, Senin 26 Desember 2022 sore. Mayat pria ini pertama kali ditemukan oleh rekan Hafidsnya yang bernama Ridwan. Saat ditemukan, mayat tersebut dalam keadaan terlentang dan terbujur kaku. Korban menggunakan celana seukuran paha dan baju warna gradasi biru dan merah. Informasi penemuan mayat suntak menggegerkan warga yang bermukim di sekitar wilayah kantor Dinas Pendidikan. Berdasarkan informasi, korban berasal dari Kecamatan Lili Rilao, Kabupaten Sopeng. Jenasa korban sudah dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani proses lebih lanjut dan sanak saudara yang mendengar kabar kematian korban langsung mengunjungi rumah sakit yang dimaksud. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.